Intro Tim Satres Krim Polres Pademangan berhasil menangkap 2 dari 3 pelaku kasus pertolongan kejahatan Curanmor Saat anggotanya sedang melaksanakan kegiatan kring res di Jalan Pademangan 4 Jakarta Utara 2 Januari lalu sekitar pukul 2 dini hari Rangkapan dilakukan karena 3 pelaku tersebut terlihat mencurigakan dengan memasukkan 3 unit sepeda motor ke dalam mobil EPV Saat anggota melakukan pengecekan, 1 dari 3 pelaku berhasil melarikan diri dan kedua pelaku lainnya berhasil dibawa ke polsen Pademangan Kapolres Metro Jakarta Utara Arief Guruh Darmawan mengatakan Modus operasi yang dilakukan pelaku adalah dengan sengaja mencari kendaraan sepeda motor yang hanya dilengkapi dokumen berupa STNK saja Di aplikasi Facebook dengan harga murah, kemudian dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan Dari kejadian tersebut, petugas berhasil mengamankan total 15 unit sepeda motor dan 1 unit mobil EPV milik pelaku Akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal 471 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara Dari Jakarta, Ariel dan Mega melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.